Informasi pertama pebirsa, tim opsional tipiter Satreskrim Polresta Jambi berhasil mengamankan seorang warga Jambi Timur Kota Jambi yang membawa BBM ilegal saat melintas di kawasan Pals 10 Kota Baru. Pelaku menyulap mobil minibus miliknya untuk mengangkut BBM ilegal. Tim opsional tipiter Satreskrim Polresta Jambi berhasil mengamankan Januari Triputra usai kedapatan mengangkut 1.800 liter BBM ilegal pada Jumat 22 Oktober di Simpang Pals 10 Kelurahan Kenali Asambawah, Kecamatan Kota Baru sekira pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Warga Kecamatan Jambi Timur tersebut diamankan saat membawa 1.800 liter BBM ilegal menggunakan minibus miliknya yang telah dimodifikasi. Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Handres menjelaskan, penangkapan bermula dari kecurigaan petugas melihat mobil kicang inofal berwarna silver dengan nopol BH4124NN melintas di Simpang Pals 10 Kota Baru. Mobil tersebut terlihat mengangkut muatan berat yang ditutupi terpal. Ketika dicek petugas, di dalam mobil tersebut membawa tepmon berisi BBM jenis premium ditutupi terpal. Pelaku sengaja mencopot kursi di baris 2 dan ketiga untuk mengangkut minyak tersebut. Kini pelaku telah digelandang ke Mapolresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut beserta barang bukti. Di Bahasa Jaya, Cek TV melaporkan.